assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel edi goodboy tutorial channel di video kali ini saya ingin memberikan tutorial cara membuat logo untuk sepeda gunung contohnya seperti ini cara ini sangat mudah sekali karena tidak sampai lima menit kita bisa membuat logo seperti ini hanya menggunakan aplikasi Big Slap Android Oke bagaimana cara membuatnya mari kita simak video berikut ini pertama-tama silahkan kalian buka aplikasi Big Slap kalian lalu silahkan kalian pilih background untuk disini saya contohkan background warna putih seperti ini oke lalu klik disini pilih image size kita rubah ukurannya untuk lebarnya disini saya menggunakan 3280 dan tinggi 3280 untuk aspek rasionya 1 banding 1 agar nanti disimpan gambar ini tidak pecah oke silahkan kalian klik disini lalu pilih shape kita masukkan shape pilih shape yang berbentuk segitiga seperti ini lalu kalian rubah warnanya untuk warnanya disini saya menggunakan warna hitam seperti ini kita membentuk seperti gunung Hai lalu kita copy lalu kita satukan objek atau shape ini silahkan kalian klik disini klik disini lalu pilih objek klik disini lalu oke maka akan menjadi gambar seperti ini gambar yang menyerupai gunung oke pilih disini untuk memposisikan di tengah kita log terlebih dahulu lalu kita masukkan gambar silahkan kalian pilih import untuk memasukkan gambar saya sudah menyiapkan gambar sepeda atau orang bersepeda seperti ini lalu klik checklist silahkan kalian atur di sebelah sini pilih stroke kita tambahkan stroke maka akan menjadi seperti ini lalu pilih rotator untuk memutar kita putar gambarnya seperti ini ini adalah logo simple kita tambahkan shape lagi shape yang berbentuk lingkaran untuk warnanya disini saya menggunakan warna orange atau jika kalian menggunakan warna yang lain terserah kalian saya menggunakan warna orange seperti ini kita klik to back tinggal kita atur oke langkah selanjutnya bisa kita tambahkan text untuk menambahkan text silahkan kalian klik disini lalu pilih text klik dua kali untuk mengedit text misalkan adalah kita masukkan text sepeda gunung ini hanya sebagai contoh atau sebagai tutorial kalian bisa mengubah namanya untuk nama club kalian atau komunitas kalian untuk warnanya untuk warnanya saya menggunakan warna hitam silahkan kalian atur untuk ukurannya jika sudah silahkan klik checklist lalu untuk langkah selanjutnya kita tambahkan text lagi di bawah sini misalkan adalah sepeda gunung klub mojokerto atau untuk kalian silahkan kalian masukkan nama klub kalian tambahkan spasi agar menjadi seperti ini silahkan kalian kira-kira untuk spasinya logonya sudah seperti ini kita simpan silahkan kalian klik disini lalu pilih save to gallery oke gambarnya sudah jadi untuk hasilnya seperti ini oke sangat mudah sekali untuk membuat logo sepeda gunung hanya menggunakan aplikasi bigslap Android silahkan kalian coba untuk belajar membuat logo sendiri di aplikasi Android oke cukup sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, share dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati